Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube cap in rawan kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana sih caranya meningkat tali tambat kapal yang sering dilakukan di kapal simak terus videonya dan jangan lupa like share dan subscribe nya yang sekarang dilakukan adalah cara mengikat tali tambat di haluan kapal seperti inilah yang kita lakukan bisa dicoba di kapal anda dan ini cara mengikat tali tambat dari kapal ke stensien tongkang apabila tidak terdapat folder maka biasa dilakukan seperti ini untuk mengikat di tongkangnya dan ini adalah cara mengikat tali tambat kapal yang dari tongkang ke kapal di folder samping buritan atau border samping sebelah haluan dan ini juga cara mengikat tali tambat dari kapal ke tongkang dengan sangat mudah dan yang sekarang dilakukan adalah cara mengikat tali tambat untuk buritan kapal bisa dilakukan seperti ini silahkan mencoba dan juga bisa melakukan dengan cara seperti ini apabila tidak terdapat folder di bawahnya maka bisa menggunakan cara yang ini sama-sama kencang dan ini adalah cara mengikat tali tambat untuk ditongkang biasa menggunakan model ikatan seperti ini dan juga untuk mengikat di kapal atau ditongkang bisa menggunakan sistem pengikatan seperti ini silahkan mencoba selamat menikmati 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 ini adalah sebuah cara untuk memendekkan tali second towing dengan menggunakan sistem pengikatan seperti ini langsung dikonekkan ke hook jadi artinya mengurangi panjangnya second towing apabila sedang manuver berolah gerak terlalu panjang apabila tidak terdapat mata maka kita bisa mengikat seperti ini sangat mudah kan oke jadi rekan-rekan terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat jangan lupa untuk berbagi kepada yang lain dan sampai berjumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati